Dalam kunjungan kepameran UMKM Kreatif, Apresiasi Kreasi Indonesia, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan semangat kepada pelaku UMKM untuk terus berkreasi demi meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Ia berharap produk atau karya yang lahir dari Apresiasi Kreasi Indonesia bisa menjadi ikon produk lokal yang mendunia. Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif sendiri terus meningkatkan jumlah pelaku ekonomi kreatif untuk siap go digital. Ditargetkan ada 20 juta UMKM yang terdigitalisasi di akhir 2022 ini. Hal ini agar produk ekonomi kreatif Indonesia tidak hanya bisa go nasional, namun juga go internasional. Saat ini UMKM yang sudah terdigitalisasi onboarding di platform e-commerce di 2023 akhir ada sekitar 20 juta dari yang ditargetkan sebesar 30 juta sampai awal 2024. Menurutnya naiknya harga BBM akan berdampak kepada UMKM. Untuk itu pihaknya mulai mendata pihak-pihak yang berhak memperoleh bantuan, menyusul naiknya harga BBM. Oleh karena itu kami langsung turun, sigap menanggapi dengan memberikan solusi, dan mulai mendata siapa yang perlu bantuan dan talan sosial, sehingga realokasi daripada BBM ini langsung tepat sasaran menyentuh masyarakat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak. Sandiaga Uno juga menyempatkan diri berdialog dan memberikan motivasi kepada pelaku UMKM di Jambi. Cuma di Kompas TV Jambi.